Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview sebuah lampu USB yang saya bikin sendiri dari sedotan bekas jadi bahan yang saya gunakan dari bekas charger HP jadi kabel charger HP atau kabel USB satu buah resistor, satu buah lampu LED 3V dan sedotan bekas tampilannya kecil, mungil seperti ini ya tapi lumayanlah manfaatnya luar biasa karena ini bisa berfungsi sebagai lampu center atau lampu emergency bisa juga dipakai untuk lampu tidur karena ini bisa dipakai dengan charger HP jadi antara charger HP dan powerbank itu sama-sama 5V jadi bisa digunakan ini tidak usah takut terbakar ya atau takut panas karena ini sudah dilengkapi dengan resistor yang 150 ohm ya aman sekali coba kita nyalakan dengan charger HP kita tancapkan, kita colokkan bentuknya seperti ini ya, kecil sekali seperti ini mantap sekali, terang ini lampu ini apalagi kalau kondisinya mati dimatikan ini terlihat sangat terang kalau untuk warnanya kita tinggal pilih saja ya mau beli pakai warna yang putih atau pakai yang warna merah, hijau itu terserah ya ini LED yang 3V nah kita coba bongkar ya isinya ya saya kasih lihat isinya seperti apa ya ini belum saya alami kita bongkar saja jadi kabel USB atau kabel charger HP ini awalnya itu ada 3 kabel ya jadi kita yang ambil itu warna merah sama warna hitam saja jadi warna merah untuk plus warna hitam untuk min untuk pemasangan resistornya itu di kabel yang merah ya nah kalau untuk pemasangan lampu LED nya itu resistor disambung sama kaki yang panjang ingat ya, resistor disambung sama kaki yang panjang ya kaki yang panjang itu artinya plus ya kita bisa sambung dengan solder atau dengan dililit kabel saja bisa nah setelah terpasang semua kita tinggal masukin sedotannya ya sedotan plastik ini kita masukkan sedotannya ini bisa kita lem ya dengan menggunakan lem alteko atau lem tembak bebas ya bentuknya kecil sangat simpel jadi kalau misalnya mati lampu kita gak usah takut lagi gak usah pusing-pusing lagi karena kita sudah punya lampu emergency bikinan sendiri ya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati